Ya belum, saya bingung juga itu. Memang tidak ada etiket baik daripada Pak Paisal untuk bertemu. Saya akan yakin nanti Dodi akan menang di pengadilan, di Banding. Silahkan, silahkan aja. Saya tinggal tunggu dilaporkan, langsung kita dilaporkan tentang eksploitasi anak. Ya belum pernah dibalas, tapi santai aja kan. Berarti kan syarat untuk membuat laporan pidana itu ada. Hanya kita belum laporkan saja. Karena saya lihat Pak Paisal diam-diam aja ya. Dia diam-diam aja. Kan biasa serangan balik yang saya lakukan. Berarti dia diam-diam saja, dia berarti udah mulai tahu menghadapi Farhad. Gak usah dengan brutal, tapi dengan diam-diam saja kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Farhad Abbas nampaknya mulai bergerak lagi. Setelah tidak dihiraukan somasinya oleh Haji Faisal. Dan dia pun berencana akan melaporkan Haji Faisal. Laporan kepolisian tersebut didasarkan pada somasi yang telah dibuat oleh Farhad Abbas kepada Haji Faisal yang sampai sekarang juga tidak ditanggapi dan tidak dijawab oleh Haji Faisal. Meskipun Farhad tahu bahwasannya Haji Faisal sekarang sudah tahu strategi dari Farhad Abbas. Kini Farhad Abbas berencana melaporkan Haji Faisal dan juga Fuji karena dugaan eksploitasi Gala Sky Ardiansa. Dugaan eksploitasi itu karena Gala dianggap dijadikan bahan konten baik itu Youtube, TikTok, maupun di akun Instagram Live. Dan hal ini dikomentari oleh seorang tiktokers yang cukup viral yang bernama Anika Loko. Anika Loko menjelaskan apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak itu dan kenapa? Hanya Fuji dan keluarga Haji Faisal yang mau dilaporkan. Nah bagaimanakah tanggapan Anika Loko soal Farhad Abbas yang akan membuat laporan kepolisian kepada Haji Faisal? Yuk kita simak saja beritanya di fakta bangkit kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang ditunggu serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Fuji akan disomasi karena eksploitasi Gala. Tapi yang aku heran kok kenapa Fuji doang sih yang dinyatakan akan disomasi? Kan masih banyak juga tuh yang ngajak-ajak si Gala untuk main TikTok, yang juga ngajak Gala untuk syuting, dan lain-lain. Bukan Fuji aja loh. Bahkan yang pengasuhnya Gala tuh idak sama Siska juga kan. Jangankan bikin Viti. Dia sering live tau sama Gala juga. Sekarang kita cari tau nih, apa sih arti dari eksploitasi yang sebetulnya. Eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek yang hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Jadi, kayaknya aku pernah denger deh Mama Gala ngomong kayak begini ya. Dia merasa bahwa dirinya itu bekerja, 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 tapi gak pernah tau pendapatannya berapa, terus gak dikasih waktu untuk main. Dan dia tidak mendapatkan pendidikan pada saat dia usia yang sebenernya dia tuh masih butuh main, butuh pendidikan, kayak gitu-gitu. Jadi dulu sebenernya Mamanya Gala justru yang merasa dirinya dieksploitasi. Oke, dilanjut ya, kalau menurut aku Gala tuh tidak dieksploitasi, karena kenapa? Gala tidak punya jadwal syuting yang harus dijalani, dan juga dia paling hanya ada di tiktok-tiktok yang joget-joget gitu. Ataupun misalnya di Youtube-youtube untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gak ada dia harus menghafal skrip, atau dia punya jadwal tertentu untuk nyari dia itu tuh kan gak ada seperti itu. Terus Fuji juga kan kasih tau, abis gimana ya kalau gak di videoin Gala nanti pada nanyain, giliran di videoin dibilang eksploitasi, jadi mingung juga aku, kata Fuji gitu. Kalau aku jadi Fuji sih, aku akan bilang gini, kenapa? Iri, bilang bos, gitu. Jangan lupa ya biar aku. Definisi seseorang akan bertemu dengan orang lain yang sefrekuensi dengan dia. Iya, sekarang menurut aku yang paling oke nih, sefrekuensi banget ya tuh Pak Dodi dan Bapak pengacara Farhad Abbas, yang sekarang ini katanya sih pengacara anaknya ya. Cuma gak tau deh, apa akan menjadi pengacara Pak Dodi atau enggak, aku gak tau. Tapi menurut aku mereka tuh sekarang sefrekuensi banget dan teroke banget ya mereka itu gitu. Teroke apaan? Ya terserah kamu mau berpikir apa. Pokoknya menurut aku sekarang mereka teroke gitu. Terus gimana dengan Pak Haji Faisal? Yang aku lihat sih Pak Haji ketawa-ketawa aja. Terus gimana nasib ngetarik sama Fuji? Makin bucin. Mereka makin bucin aja. Gitu. Pak Dodi mempublikasikan foto gala yang disandingkan dengan foto Profesor Bambak. Terus Pak Dodi bilang, ya ampun nak, pokoknya ya ada kemiripan lah di jidatnya lah, di apanya gitu. Dan Pak Dodi berharap ya itu cuma berharapan dia sebagai supaya gala sekelak menjadi Profesor. Tapi jujur Pak, saya dengan kata-kata Bapak yang mirip jidatnya dan apa itu, saya malah berpikirnya lain gitu. Malah berpikirnya, apa sih yang terjadi di antara mereka gitu loh. Saya jadi berpikir seperti itu gitu. Terus Pak Dodi juga bilang, Pak Profesor Bambang ini adalah guru spiritualnya Pak Nessa. Tapi dengan cara Bapak mengeluarkan foto yang seperti itu, aku jadi berpikir maksudnya guru spiritual. Apa sih? Apakah guru spiritual gitu kan? Jadi berpikirnya ke arah situ gitu. Udah gitu, yang paling mengenaskan adalah pernyataan Profesor Bambang yang menyatakan bahwa Vanessa empat kali menyatakan cinta dan ditolak sama Profesor Bambang. Itu kayaknya, kalau menurut aku, aib banget ya buat seorang perempuan ditolak, tolak laki-laki. Aku belum pernah ditolak sama laki-laki seumur hidup aku. Karena aku belum pernah menyatakan cinta sama laki-laki satu kalipun dalam hidup aku. Apalagi sekarang Vanessa udah meninggal Pak, dia gak bisa mengatakan bahwa itu adalah kejadian betul atau tidak. Dia tidak bisa membela dirinya. Bukan aku bilang Profesor Bambang berbohong ya, enggak ya. Tapi maksudnya, gimana ya? Vanessa-nya udah meninggal gitu loh. Tiba-tiba dibuka aibnya satu-satu, satu-satu gitu. Sementara dia gak bisa lagi membela dirinya. Yang tahu cuma dia gitu loh. Gak ada lagi orang yang tahu. Sementara kita tahu banget Vanessa itu adalah istrinya dari seorang bibi. Dan dia adalah ibu rumah tangga, menikah secara sah dan punya anak gitu loh. Terus tiba-tiba aibnya dibuka. Balik lagi ke fotonya Gala dan Profesor Bambang. Kalau menurut aku, Gala dan Profesor Bambang sama sekali tidak ada mirip-miripnya. Ini aku ya, aku bilang gitu. Karena kenapa? Gala lebih mirip dahinya tuh ke Pak Faisal. Apa namanya? Belah-belah pinggi rambutnya, lebar-lebar dahinya, itu mirip banget sama Pak Faisal. Bagian mata sininya mirip sama Bu Dewi. Bibir sama dagunya itu mirip banget sama Vanessa. Jadi ketahuan banget deh tuh. Anaknya Vanessa Angel memang dari bibirnya sama dari dagunya gitu. Kalau dari keluarganya bibi, miripnya ke Bu Dewi sama Pak Faisal. Dari sini ke atas gitu. Ya Pak, kalau menurut aku sih Pak Dodi, udahin aja masalah ini. Kebayang nggak suatu saat nanti galak kalau udah besar, dilihat ibunya ditolak sama seorang laki-laki empat kali gitu loh. Dimana rasanya gitu. Apalagi dia seorang laki-laki kan. Jangan sampai nanti dia minder. Ada fiti-fiti seperti itu. Kasihan gitu loh. Ya Pak, mudah-mudahan. Definisi seseorang akan bertemu dengan orang lain yang sefrekuensi dengan dia. Sekarang menurut aku yang paling oke nih, sefrekuensi banget gitu Pak Dodi dan Bapak pengacara Farhat Abbas. Yang sekarang ini katanya sih pengacara anaknya ya. Cuma nggak tahu deh apa akan menjadi pengacara Pak Dodi atau nggak, aku nggak tahu. Tapi menurut aku mereka tuh sekarang sefrekuensi banget dan teroke banget ya mereka itu gitu. Teroke apaan? Ya terserah kamu mau berpikir apa. Pokoknya menurut aku sekarang mereka teroke gitu. Terus gimana dengan Pak Haji Faisal? Yang aku lihat sih Pak Haji ketawa-ketawa aja. Terus gimana nasib ngetarik sama Fuji? Makin bucin. Mereka makin bucin aja. Gitu.